Intro Gophar Helman Isokin, balik lagi di Skuto Motif Buat temen-temen disini yang kemarin ngeliat video gue ngambil Nissan X-Trail T30 STT Tahun 2007, ini gue masih di tempat yang sama Gue lagi berada di Aneka Film, di Meruia Sekut Jadi gue ganti kaca film, ini merek Vision Tadinya gue pengen ngalusin kaca belakang ini, kemarin kan udah liat videonya ya Hancur banget, ini ditolongin sama om Ludwig Sekalian aja dipoles kacanya Kacanya ini, tuh hancur banget Bukan hancur sih, ini kayak aneh gitu Kena cairan-cairan kimia gitu, kalau gak salah Ini bisa gini, kenapa nih mas? Karena obat jamur cair Obat jamur? Iya Jadi obat jamur ditempelin di kaca, akhirnya jadi kayak gini? Nggak, karena ini pengenangin jamur, pakai obat jamur cair Oh, pakai obat jamur cair Ini tuh jamur? Bukan Dari obatnya ini Dari obatnya? Iya Oh, oke Terus langkah sekarang adalah Mau diapain? Dipoles pak Dipoles? Pakai obat jamur? Dukan Ada mesinnya Ada mesinnya, oke Kita lihat dulu nih, sekarang lagi di Apa sih, di marking Apa sih bilangnya? Ya gitu lah pokoknya Apakah akan jadi kinclong kaca gue? Kita lihat Ini apa nih mas? Ini kalau kita sebutnya sih kain pak Apa? Buletan kain Apa? Buletan kain Oh, ini buat ngamplasnya? Nggak, tapi buat finishing Kalau buat ngamplas ada sendiri Oh, jadi langkah pertama itu kayak di gerinda Tapi ininya beda ya? Iya, beda Kalau buat ngilangin flag biasanya cuma pakai buat finishing Buat finishing doang? Iya, pakai yang finishing Pakai yang finishing? Iya Oh, kalau buat ngilangin itu? Iya, kalau flag Tergantung, kalau kita ngilangin baret baru kita amplas Kenapa? Kalau ngilangin baret ada 3 tahap Pertama ada amplas, kedua dipendingin ketika finishing Oh, tapi ini nggak ada baret kan? Jadi ada baret yang kaca samping sih, yang belakang nggak Oh, samping ada baret Samping ada baret Kalau baret itu 3 tahap? Tadi 3 tahap Tadi apa tadi yang pertama? Diamplas dulu Diamplas Diamplas, abis itu dibendingin Terakhir finishing Finishing? Iya Nah, biar Kan ini kan namanya pakai mesin ya? Iya Biar nggak gelombang tuh kacanya gimana mas? Jangan pakai itu sih cairan pembersih jamur Obat jamur cair Jangan pakai itu? Iya Karena dia kan bahan dasarnya obat keras Jadi nggak boleh kena kaca Oh Aduh Bahaya pak Jadi kalau misalnya biar nggak gelombang Jangan pakai obat jamur Tindari pemakaian obat jamur cair Oke Iya Dan nekennya nggak boleh kenceng-kenceng apa gimana? Emang nggak boleh sih Sebenarnya Kainiknya? Iya Cuma pelan-pelan doang gitu? Kalau pakai cairan Mau ditekan apa nggak sih Sebenarnya nggak boleh Iya, iya, iya Karena dia bahaya buat kaca Oke, oke Ada ibon nih Mau mabok apa? Sekarang lagi dimarking-markingin dulu nih Jadi mohon maaf semuanya ya Kalau misalnya public speaking Abang-abangnya tidak bagus Ya What do you expect? Karena ini dadakan di sini Dan gue suka dengan Kenaturalan Kenaturalan orang-orang Jadinya Itulah esensi dari Perbengkelan duniawi Oh ini Debu Gue kirain apa? Oh iya Memang udah ada baret-baret nih kaca ini Sedikit Ya Tinggal depan Coba kita lihat Nah Gue pakai yang vision Window 80 Ini kalau dari luar tuh gelap banget Tapi dari dalam itu terang Dan kalau malam ini terang banget cuy Nanti kita lihat kalau malam kayak gimana Wah ini bagus nih agak kebiru-biruan Om Ini bagus nih agak kebiru-biruan nih Buat BMW gue apa? Depan pakai yang 40 Vision Vision Sekarang ngerjain yang depan Kaca yang depan tuh Banyak baret-baret Ini kena wiper ya mas ya Biasa ya? Tapi gak separah belakang ya Ini ya Oh ini baret Kalau belakang Off leg Kalau baret berarti Amplash ya Ini tahap pertama nih Ini tahap pertama nih Tahap pertama Pertama di amplash dulu Pakai amplash ini ya Amplash berapa nih? 360 360 Oke kamera Jadi kalau misalnya kaca baret-baret Apalagi kaca depan Gak enaknya adalah ketika hujan Wipernya kayak gak nyapu semua air gitu mas ya Gak rata jadinya Kayak masih kesisa air gitu Apalagi kalau kaca-kaca yang udah menenting Bergelombang Nah itu kayak ribet ya Mendingan lu ganti baru deh Kalau udah bergelombang mah Nah ini yang parah nih Nah ini yang parah nih Baret-baret yang parah disini nih Lagi di amplash dulu Ini baru tahap pertama nih Sekarang pekerjaan kaca samping Ini yang lumayan parah baret-baretnya nih Diantara semua kaca ya pasti Karena kan sering dibuka Ini pake air biasa mas ya? Air biasa Air biasa Ini apa nih? Obat khusus kaca sih Apa? Khusus kaca Obat apa? Khusus kaca Khusus kaca? Ini kayak Jenis siapa ya? Kayak buat ngilangin cet apa? Ngilangin noda di cet apa? Ya kalau namanya serius Serum? Serum di kaca Bukan kayak kompon gitu ya? Bukan Kalau kompon beda Dia buat body Kalau ini khusus kaca sih Pertama di airin dulu Terus di Kasih obat Kacanya ini yang Gak tau apa namanya Kita lihat dulu aja deh Jadi katanya gak boleh diteken terlalu keras Eh mas ya? Yang mengarut Jangan terlalu Ngambang Jangan terlalu keras Kalau gimana itu? Tengah-tengah berarti Yang sini parah banget tuh Ini part atas yang lumayan susah nih Karena melengkung Ini udah ada progresnya disini Terlihat lebih kinclong Daripada sebelumnya Asoy Itu maksimalnya segini Ini gak kena Oh bawa-bawa sini gak kena ya? Tadi yang gue bilang Iya Kalau gue mau hajar kan begini nih Oh kena ini ya? Iya masih kena Kalau gue hal langsung juga tetep Pasti kena Gak apa-apa lah Gak apa-apa udah Ada ginian ya? Gara-gara apa sih ini? Gara-gara obat ya? Dikasih apa sih sama yang dulu? Obat keras Obat keras Obat jamur cair Harusnya Kalau misalnya temen-temen punya jamur Gak perlu dikasih obat cair gitu? Gak perlu Harusnya pake mesin sih Jangan pake cairan Oh Harusnya Polesnya pake mesin Jangan pake cairan Kalau pake cairan obat jamur Jadi kayak tadi tuh Iya Kayak awan Kayak awan ya? Klek Butih-butih Nah Kalau misalnya gue mau ngerawat kaca gitu Kaca yang masih rapih Ngerawat itu gimana? Kalau jumur masih tipis Masih bisa pake kit Pake kit? Nah kit pake microfiber Oh Kit apa tuh? Yang gak ada Semperut kaca kan ada Pokoknya obat pembersih kaca lah ya Yang ini jangan pake pembersih jamur yang warna-warna merah gitu Yang warna merah? Iya Oh ada tuh ya? Ada Pembersih jamur yang warna merah? Iya Obatnya itu warna merah cairannya Kecil gitu botolnya? Kecil ada Itu Oh itu keras Keras Jadi ntar jadi awan Kayak tadi gue Oh Yaudah yaudah Siap-siap Tuh Buat temen-temen disini Jadi Kalau misalnya jamur-jamur Pake obat semprot biasa aja Atau obat Yang di pasaran banyak ya Jangan pake obat Jamur yang cair Jujur aja gue belum pernah liat sih Obat jamur yang cair Yang warna merah Jujur aja gue belum pernah liat Jadinya Awan-awan ntar mobil lo Yaudah yang penting kaca gue ganteng lagi deh Oh ini Ini kok jamur kaca yang besar Oh jamur kaca yang bener ini Om Ya itu bagus Oh salah satunya ya Salah satunya itu Oke Siap-siap Siap ntar beli ya Ini cara makanya gimana Ini 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 hasil kaca depan nih Kalau kena sinar matahari tadi tuh biru banget Tapi kalau gak kena sinar matahari Jadinya hitam lagi Dan ini tampak dalam Tuh dari dalam tuh Terang banget cuy Dari luar tuh gelap Ini harus dijemur mobil Dua hari Wah kena 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 bodi Gapapa ntar dicatain bodinya Oh bodi Bodinya ke gerinda Kinclong bo Tinggal dicuci Ya enggak Ini kotor-kotoran nih Kinclong Tinggalin Ini kayaknya dibuka dulu deh Biar ini kena nih Nah mantep Gampang deh nyopotnya cuma dari sini doang Yes bisa Mantep Ini yang tadi lobangnya gak bisa Akhirnya dibuka Kinclong Gila 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 langsung beda Perkara kaca doang Sadis Woi Gak ada lagi Kabut-kabut disini Ini apanya Apanya air Perkara kaca doang Beda Makanya gue setuju nih Kaca film adalah salah satu fashion Dari Seni modifikasi Seku Kalau malam gak keliatan biru Seku Seku 80% Kaca film Vision Vision Jadi mobil gue Divogging Karena ini kan Baunya apak banget Belum mulai Oh belum mulai Oh ini remote ini Liatan gak sih ini Tuh asep-asep dalem Lagi divogging Soalnya mobil gue tuh apak banget Baru dapet tuh udah apak banget Dan banyak debunya Jadi sementara divogging dulu Sebelum kita melakukan Chat dan Apa namanya Bersih-bersihin dalemnya Karpet-karpetnya Segala macem Sekut Wow Kayak lagi manggung Divogging Jadi kan dalemnya sumpuk banget Eh sumpuk Apek banget baunya Pas pertama dapet Divogging dulu Biar kuman-kumannya mati Ya jadi sekian aja Terima kasih nih Om Ludwig Sekut Jadi lo mau Mau gantengin kaca lo Langsung aja ke aneka film Sekaligus bisa fogging juga Ya Persekutan Kaca gue jadi ganteng Terima kasih yang udah nonton Sekutu Motif kali ini Sampai jumpa di Sekutu Motif minggu depan Gue Farhilman pamit Salam jempol ke jebit Bye Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Ini gue yakin bukan punya si abangnya sih nih Punya anaknya nih Kok gak bininya Yakin gue Eh Apa jangan-jangan punya dia lagi Cute Hello Kitty Ehm Heee해 Heeey it sprechen adm